Setelah berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia, jumlah TKI yang tewas akibat kapal tenggelam di Tanjung Rujohor Bahru berjumlah 43 orang. Sementara itu 8 korban lainnya selamat. 25 jenazah yang terdiri dari 17 raki-raki dan 8 perempuan. Dari 25 jenazah ini yang sudah terpilih identifikasi baru 8 jenazah. Dan yang belum diidentifikasi sebanyak 7 jenazah. Dan Malaysia, 25 yang meninggal itu 8 sudah teridentifikasi, 17 belum. 18 korban yang ditemukan di perairan Kepulauan Riau, 3 jenazah telah teridentifikasi. Ketiganya yaitu Zakaria Suri asal Nusa Tenggara Timur, Syamsuri asal Jawa Timur, dan Muhlip asal Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian masih ada 15 jenazah di rumah sakit Bayangkara Batam yang belum teridentifikasi. Kapal yang hendak membawa TKI ilegal ke Malaysia, Karam di perairan Rujohor Bahru, Senin 23 Januari lalu. Saat kejadian kapal tersebut mengangkut 51 orang. Petrus Turnip melaporkan untuk NET.